Intro Masih di bedes-bedes pedesnya, nampol! Ini dia nih tujuan kita berikutnya, yaitu rumah makan Raja Konro di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Makanan berbahan iga sapi khas Sulawesi Selatan ini terkenal dengan rasa gurih dan bumbu yang kayak rempah guys. Eits, tapi Konro nya agak unik nih guys. Yakni dicampur beragam saus pedas yang gak biasa. Penasaran kan? Oke guys, ini dia menu kita kali ini. Ada apa aja nih Bondang? Ini ada Konro Bakar Saus Taylor. Luar biasa sekali ya. Lanjut ke menu berikutnya, kita ada... Konro Lada Hitam. Wah, pastinya bakal suang bersama pedas, cuma bedanya kalau yang Saus Thailand tadi dari cabai rawit, kalau ini dari lada. Pasti ya, lada. Wuuuh, ada taburan widenya juga guys. Wuuuh, kayak bakal enak banget. Konro Saus Thailand ini salah satu menu favorit loh guys. Wah, gede-gede banget ya iga sapinya. Ayo, gak usah lama-lama git, mari kita sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Enak ya, empuk banget ya. Ini si Konro Bakar Saus Thailand ini. Padahal sudah lumayan ya gitu ya. Lumayan nih, gimana kalau kita tambahin cabai nanti. Iya, dari si dagingnya, ini udah empuk ya, jadi ini kan diambil dari iga-iga sapi gitu kan, masih ada lemak-lemaknya juga, jadi benar-benar juicy banget, melting gitu ya. Kalau menurut gue ini tuh pedas, tapi yang masih bisa dinikmati gitu loh, jadi endes. Ini endes. Ini dia nih yang bikin Saus Thailand-nya terasa ajib banget, yaitu cabai rawit merah guys. Saus ini juga berisi beragam bumbu rempah yang kemudian dimasak hingga kental. Saat dituang ke atas iga, bumbu sausnya langsung meresap ke dalam dagingnya guys. Kita kasih cabainya juga guys, biar nikmat. Wow. Gue juga mau dong. Nah, ini dia nih ya. Wuh. Nyeh. Oke guys. Mari makan. Menyekan gue jawabnya. Hahaha. Ini padahal setepin lagi, jadi kita harus nambah guys. Hahaha. Hahaha. Yang satu aja enggak cukup kayaknya ya. Enggak cukup. Sikat miring. Gila gue pergi setengah-setengah dulu guys. Hahaha. Nasi. Nasi konronnya. Nasi cabe. Wuh. Enak. Bagaimana Kit? Udah mulai berkeringat banget ya? Berkeringat yang berbicara nih Jadi setelah dikasih cabai Kayak mematik kepedesan yang ada di style-styleannya Udah mulai jontor nih ya Ini bener-bener pedesnya NAPOL Walau mulut nyut-nyutan karena pedas Tetap gak mau berhenti makan guys Saking enaknya Kita ke menu berikutnya I'm ready Ini ada konro bakar Saus lada hitam Ini dia guys Siap buat merasakan sensasi pedes-pedes yang beda Tapi kayaknya tetap sama-sama Endes nih Aromanya udah tercium ya Kalau konro bakar yang Rada hitam ini Dia untuk pedesnya Belum begitu terasa ya Pedesnya bikin anget-anget aja gitu Tahu-tahu pedes aja panas gitu kan Nah Tapi gue suka Jadi ini rasanya Pedes dari ladanya Mendang tapi ada sedikit rasa manisnya yang bikin ini tuh balance Betul banget Jadi gak tulangnya aja yang gede tapi dagingnya juga tebel Tuh daging semua Aduh bercampur lemak Pasti Emang daging di bagian iganya ini tuh the best sih Buat kalian yang doyan bumbu rempah dijamin ketagihan deh sama konro bakar lada hitam ini Selain gurih sensasi hangat dari lada hitamnya meluncur hingga ke perut guys Hmm Pokoknya semua menu disini super duper endes deh guys Bikin pengen nambah lagi dan lagi Eh tapi jangan kemana-mana ya Setelah ini kita akan cobain kuliner pedes lainnya Tetap di pedes endes guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih